Hilangnya beberapa alat peraga kampanye pemilu di Sidoarjo menjadi perhatian serius oleh Badan Pengawas Pemilu. Bahkan Ketua Bawas Lusidoarjo menyatakan pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan investigasi mengenai penyebab alat peraga kampanye yang hilang. Hilangnya sejumlah alat peraga kampanye ini masih dalam penyelidikan pihak Badan Pengawas Pemiluan Umum yang melibatkan pihak kepolisian. Selain itu, Bawas Lusidoarjo juga sudah berkoordinasi dengan pihak Panitia Pengawas Pemiluan Umum di tingkat kecamatan yang telah mendapat laporan terkait hilangnya empat alat peraga kampanye beserta pemilu 2019. Menurut laporan, alat peraga kampanye yang telah hilang terjadi di dua kecamatan di antaranya di Kecamatan Balongbendo dan Kecamatan Sedati. Hilangnya alat peraga kampanye tersebut dinilai Bawas Lus sangat misterius karena minimnya saksi-saksi di tempat lokasi sehingga menyulitkan penyelidikan. Bawas Lusidoarjo mengaku jika hilangnya empat alat peraga kampanye beserta pemilu berdasarkan dari laporan. Setelah ditelusuri, sejumlah alat peraga kampanye banyak yang mengalami robo dan ada juga yang hilang dari tempat berdirinya alat peraga kampanye tersebut. Yang terakhir di Balongbendo, terus di Sedati itu ada APK yang hilang juga karena dari penelusuran kami tidak diketahui hilangnya itu diambil atau bagaimana kita tidak ada sehingga ya terpaksa sampai hari ini tidak ada tindak lanjut terkait dengan yang hilang karena tidak ada di juri atau bagaimana itu kita masih kesulitan untuk itu. Ketika ada laporan bahwa yang ambil ini maka itu unsur pidannya ada. Dari adanya laporan ini bahwa Lusidoarjo akan terus menindaklanjuti atas hilangnya alat peraga kampanye di dua kecamatan karena diduga sudah ada unsur pidana pencurian.